Tayo pergi ke desa. Hana memeriksa mobil-mobil di bengkel desa. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Bukankah perjalanannya berat menuju ke sini? Tidak, pemandangan sepanjang perjalanan sangat indah. Aku senang mendengarnya. Sepertinya enak sekali bekerja di tempat seperti ini. Aku iri padamu. Apa? Maksudku, pasti bekerja di sini tidak terlalu berat seperti bekerja di kota yang padat. Tidak, tukis saja tidak. Kau tahu, tidak mudah bekerja di sini. Aku tidak yakin soal itu. Sudahlah, teman-teman. Kuku, sekarang giliranmu. Baiklah. Kuku, menurutku kita harus mengganti suku cadang mesinnya. Baiklah. Tetapi, aku mau mengambil suku cadangnya di kota. Bagaimana dengan pekerjaanku? Harus ada yang menggantikanmu. Tayo pasti bisa. Kenapa tidak? Kau bilang lebih mudah bekerja di sini. Baiklah, aku bersedia. Sampai jumpa lagi. Baiklah, kau tahu jalurnya, kan? Ya. Kau tahu, Tayo? Mengumudi di desa sangatlah berbeda dengan di kota. Tidak usah cuman, mas. Aku yakin aku bisa melakukannya. Kau akan... Baiklah, sampai nanti. Oh, apakah dia akan baik-baik saja? Tidak usah. Dia akan baik-baik saja. Wow, tiupan anginnya sangat menyegarkan. Apa yang sulit bekerja di sini? Pasti sangat menyenangkan. Itu hal, Tung. Apa kabar? Aku baik-baik saja, Kuku. Kau bukan Kuku. Aku memang bukan Kuku. Namaku Tayo. Kau tampak sedikit sedih hari ini, Kuku. Aku bukan Kuku. Namaku Tayo. Tayo. Baiklah, baiklah, Kuku. Bukan. Kau berasal dari mana? Dari kota nekat sini. Aku sebenarnya menggantikan Kuku selama hari ini. Kau? Baiklah. Aku akan coba naik bis kota hari ini. Baiklah, silahkan. Ya. Aku mau berangkat sekarang. Oh, sebentar. Kenapa? Tunggu sebentar. Ada seorang kakek di sebelah sana akan menuju ke sini. Mana? Santai saja. Waktu kita masih banyak. Oh, tidak. Aku sudah terlambat. Aku harus bergegas agar sampai tujuan tepat waktu. Wow, apa itu? Sekor sapi? Kenapa ada sekor sapi di tengah jalan? Sana, pergi sana. Sana. Kau tidak boleh duduk di sini. Sana, ayo ke sana. Suara ribut-ribut apa itu? Tayo? Nana? Ada apa ini? Sapi ini menghalangi jalanku dan dia tidak mau pergi. Begitu ya? Oh, itu Mumu. Dia bernama Mumu. Tau harus menyebut namanya agar dia mau pergi. Apa? Mumu. Mumu. Maukah kau pergi? Mumu. Ya ampun. Sekarang kau bisa mengembangkan perjalananmu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, Tayo. Baiklah. Aku tidak pernah mengalami hal seperti ini di kota. Keesokan harinya, Hana pergi ke kota untuk menonton konser musik. Wow, kau terlihat sangat cantik. Benarkah? Terima kasih. Aku berangkat sekarang. Telepon aku kalau ada apa-apa ya. Baiklah. Selamat bersenang-senang. Baiklah. Aku masih punya waktu sedikit. Aku rasa aku bisa berbelanja. Tidak ada yang datang hari ini. Aku akan jalan-jalan sebentar. Aku jadi merasa baikan kalau di luar. Wow, itu pertama kalinya aku berkendara di kota. Hei, kau harus berhati-hati. Hampir saja. Aku, maafkan aku. Hei, kenapa kau berhenti mendadak? Maafkan aku. Aku harus bagaimana? Aku masuk ke sana dulu. Kenapa kau datang dari satu sisi? Ini satu arah. Apa kau tidak lihat? Maafkan aku, aku tidak tahu. Ya ampun. Aku harus bagaimana? Ya ampun. Hei, ada apa? Aku, aku masuk ke jalur yang salah. Begitu ya. Jangan khawatir. Aku bisa membantumu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wow, dia sangat cantik. Dia memakai jaket warna pink yang manis. Eh, tapi aku tidak suka warnanya. Apa orang menyukai aku jika aku berwarna pink? Oh, konser musiknya akan segera dimulai. Aku pergi sekarang ya. Selamat tinggal. Eh, aku ingin ngobrol lama dengannya sebenarnya. Wow, konsernya sangat bagus. Untung aku menontonnya. Sekarang, saatnya aku pulang. Oh? Ini aneh. Aku pikir ada seseorang. Itu kau ya? Kau mau beli yang tadi kan? Apa yang kau lakukan di sini? Kau sangat baik padaku. Jadi aku ingin mengikutimu. Benarkah? Senang bertemu denganmu. Namaku Hana. Aku? Aku Heart. Namamu lucu sekali. Omong-omong kau tinggal di mana? Aku belum punya rumah. Aku belum punya sama sekali. Begitu ya. Oh. Hana, ini aku Tayo. Tayo? Ada apa? Aku rasa rodaku kempes. Dan aku tidak bisa jalan. Oh, ya ampun. Tunggu aku ya. Apa yang terjadi, Hana? Maafkan aku. Aku ada urusan mendadak. Hah? Halo? Toto? Tayo dalam masalah. Apa kau bisa pergi menolongnya? Apa? Kau sedang di bagian kota lain? Itu akan terlambat. Aku harus berangkat sendiri. Tapi sebelumnya aku harus membeli ban dulu. Aku harus bagaimana? Aku akan terlambat. Hana? Aku tidak punya bangku belakang. Jadi ban itu pasti akan cukup untuk di bagasiku. Wow. Bolehkah aku membantumu? Tentu saja. Terima kasih banyak ya. Untung saja kau di sini. Macet sekali. Aku akan cari rute jalan yang lebih cepat dengan ini. Mencari rute. Baiklah. Baterai lemah. Oh, tidak. Dia mati. Aku tidak tahu harus bagaimana. Hana? Ya? Colokan pet itu pada slot di belakang setir. Di dekat setir. Aku coba. Memulai pencarian rute. Wow. Ini luar biasa. Kita mulai sekarang. Wow. Heart. Bukankah kau pertama kali ke kota? Bagaimana kau sangat lancar? Aku melakukan apa yang komputer katakan padaku. Aku bisa menghubungkan pikiranku dengan smartpadnya. Wow. Bagus sekali. Terima kasih pada Heart. Hana sampai tepat waktu dan menolong Tayo memperbaiki bannya. Jadi Hana seorang montir. Dia giat sekali walau pakaian bagusnya sampai kota seperti itu. Sudah selesai. Terima kasih, Hana. Bukan apa-apa. Ini semua berkat Heart. Heart menolongku membuahkan bahanmu dan memberikan aku tumpangan kemari. Terima kasih banyak ya, Heart. Iya, terima kasih banyak, Heart. Oh, tidak masalah. Apa yang terjadi? Aku sedikit tergores tadi di sana. Aku bisa mengecatnya untukmu. Ikutlah ke bengkelku. Sungguh? Bolehkah? Tentu saja. Kalau begitu, ada warna yang aku mau untuk kau cat aku. Selesai. Kau sudah siap. Kau terlihat sangat bagus. Oh, iya? Sebenarnya aku ingin terlihat cantik sepertimu. Jadi aku bisa memintamu mencet aku dengan warna pink. Oh. Benarkah? Itu benar. Hana terlihat sangat cantik hari ini. Iya, tidak seperti hari-hari biasanya. Apa? Memangnya aku seperti apa biasanya? Sekarang waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal dengan Hana. Hei, Heart. Iya? Kau mencari sebuah keluarga, kan? Kalau kau tidak keberatan, apa kau mau bergabung dengan kami? Sungguh? Aku berharap ada mobil yang bisa membantuku seperti yang kau lakukan setiap situasi darurat. Tapi lihat saja. Aku sangat kecil dan tidak begitu bagus. Bagaimana? Kau ini bicara apa? Kau usah membantuku hari ini. Oh, Hana. Jadi, kau mau jadi keluarga kami? Iya, tentu saja. Hooray! Hooray! Jangan-jangan di keluarga kami! Jadi sekarang, Hana dan Bis-Bis kecil menjadi keluarga baru senang bertemu denganmu, Heart. Jangan di keluarga dan